Pemirsa ramaya kasus pungli di rutan KPK rupanya menguak fakta lain, yakni kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami istri tahanan KPK oleh petugas KPK. Padahal kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri belum juga selesai. Integritas lembaga antirasuah tersebut pun kian dipertanyakan. Mantan penyelidik senior KPK Novel Baswedan dibuat geregetan karena kasus pelecehan oleh pegawai rutan KPK tidak diusutuntas. Padahal kasus pungli di rutan KPK yang belakangan mengemuka berawal dari laporan istri tahanan KPK yang menjadi korban pelecehan oleh petugas KPK itu. Sementara pada kasus perselingkuhan antara pegawai pria KPK dengan sejumlah pegawai perempuan KPK, dewas juga hanya menghukum ringan berupa permintaan maaf. Porsi penyidikan perkara pidana itu bukan tugas dewas. Bagaimana mungkin tugasnya untuk menyitik perkara pidana kemudian diukur sendiri oleh Dewan Pengawas yang katanya tidak punya kewenangan. Oleh karena itu menurut saya klaimnya itu tidak masuk akal atau bisa saya bilang mengada-ngada. Kalau kemudian orang berzina, orang berselingkuh dianggap sebagai masalah yang biasa-biasa saja, cukup selesai dengan minta maaf, terus dianggap kasusnya selesai, ini masalah. Belum lagi Dewan Pengawas ternyata juga tidak melaporkan kepada penegak hukum. Ini bukan terkait dengan Dewan Pengawas saja ya mbak ya, ini juga terkait dengan pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK tidak mungkin tidak tahu, itu prosesnya pasti diselalui mereka. Terkait pungli dirutan KPK, Novel pun menyaksikan perkara ini hanya masalah permintaan fasilitas sebagai tahanan koruptor. Saya mengkhawatirkan ini berkaitan dengan kebocoran-kebocoran dokumen yang diupayakan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk apapun. Kepada pihak tersangka atau orang yang ditahan, bisa juga terdakwa kalau dia penelentutan. Ketika kita melihat bahwa ada pemerasan, ada suap di sana, dan nilainya besar, dan di KPK standar mengenai ruang tahanan itu lebih baik. Saya bisa katakan paling baiklah dari ruang-ruang tahanan yang ada. Sehingga setiap orang ditahan itu punya ruang tahanan yang standar dan itu sama, berlakunya sama. Dan jenis-jenis kejahatannya pun sama, semua tidak berdana korupsi. Tidak ada kasus copet, kasus-kasus penganiayaan, itu tidak ada. Semua kasusnya kasus tidak berdana korupsi. Jadi saya tidak yakin uang itu diberikan untuk mendapatkan fasilitas. Saya khawatir kemudian ada hal-hal lain. Dan itu berbahaya sekali. Kalau kemudian yang juga pimpinan KPK saja, kasus pembocoran dokumen, Dewan Pengawas kemudian tidak terlihat ada gregetnya gitu ya, untuk melakukan pengusutan, bagaimana kita bisa mengharapkan kasus ini dia melakukan hal yang sama? Peneliti Pukat Universitas Gajah Mada menilai sejumlah kasus di tubuh KPK, termasuk soal kebocoran dokumen penyelidikan KPK, dalam kasus korupsi di Kementerian SDM menjadi bukti pengeroposan nilai integritas KPK. Beberapa peristiwa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini, mulai dari kebocoran informasi penyelidikan di Kementerian SDM, juga terungkapnya praktik pengutan liar di rutan KPK, menunjukkan telah terjadinya pengeroposan nilai integritas di KPK. Mengapa nilai integritas merosot di KPK? Karena tidak adanya keteladanan dari para pimpinan. Bagaimana mungkin para pimpinan KPK dapat memberi keteladanan jika dua di antara pimpinan telah dijatuhi sanksi etik? Yang pertama, Ketua KPK, Fili Bahuri, dijatuhi sanksi etik dalam perkara helikopter. Dan yang kedua adalah Lili Pintolis Regar, karena menjalin hubungan dengan biaya yang berperkara dan dugaan penerimaan gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP. Tentu ini semua adalah ironis, termasuk betapa ironisnya di lembaga antikorupsi terjadi pengutan liar yang juga merupakan korupsi. Lebih lanjut, Zainur menilai sejumlah masalah yang mendera KPK tidak mungkin diselesaikan, kecuali para pemimpin KPK yang menjabat saat ini segera menyelesaikan masa jabatannya. Solusi itu juga belum tentu bisa dilakukan, sebab Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.